Pendeta Suandi Sinambela lahir di Desa Paliaputar, Kecamatan Dolokpan Ribuan, Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 November 1971. Suandi Sinambela merupakan anak kelima dari enam bersaudara, buah cinta dari T.P. Sinambela, dan R. Boru Raja Gugu. Anak petani ini memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dengan memulai pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar pada tahun 1990 dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Pada tahun 1996 hingga 1997 menjadi calon pendeta di HKBP Tanjung Balai Resort Tanjung Balai. Bersamaan dengan pelayanan di Tanjung Balai, Suandi Sinambela juga diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan jemaat di HKBP Air Batu untuk melayani pekerja perkebunan. Pada tahun 1997, Suandi Sinambela melanjutkan calon pendeta di HKBP Kernolong, Jakarta, Distrik DKI, serta ditahbiskan pada tanggal 25 Oktober 1998 di HKBP Sudirman, Medan. Setelah ditahbiskan, Suandi Sinambela masih melanjutkan pelayanan di HKBP Kernolong hingga tahun 1999. Selama melayani di HKBP Kernolong, Suandi Sinambela dibina pendeta median KH Sirait MTH untuk melakukan penataan administrasi gereja dan pelayanan sekolah minggu. Di akhir tahun 1999, Suandi Sinambela melayani HKBP Pertekstilan Medan yang ditempatkan di unit pelayanan hotel di Parapat. Selanjutnya, pada akhir tahun 2000, Suandi Sinambela diberikan kepercayaan sebagai pendeta pemuda di HKBP Parapat. Di tahun yang sama, Suandi Sinambela diberikan kepercayaan sebagai pelaksana tugas pendeta Resort hingga tahun 2000. Bersamaan dengan pelayanan di HKBP Parapat, Suandi Sinambela juga mempersiapkan berdirinya HKBP Resort Sipangan Bolon, Distrik 5, Sumatera Timur. Di tahun yang sama, Suandi Sinambela dipertemukan Tuhan dengan jantung hatinya Berestina Nababan, putri dari Al-Sihombing Nababan, dan N. Boruhutauruk. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2003. Dari pernikahan tersebut, Suandi Sinambela dikaruniai empat orang anak, yakni Joel Bonar Septian Sinambela, Jonathan Rizky Mulia Sinambela, Joshua William Partogi Sinambela, dan Josephine Gretasia Basana Sinambela. Di akhir tahun 2003, Suandi Sinambela menerima penugasan pelayanan baru sebagai pendeta HKBP Resort Maranata, Distrik Dairi. Di tempat tersebut, Suandi Sinambela menjadi pendeta Resort hingga tahun 2007. Tahun 2007 hingga 2013, Suandi Sinambela menjadi pendeta Resort di HKBP Tampu Bolon, Distrik 11 Toba Hasundutan. Selain menjadi pendeta Resort, Suandi Sinambela juga ikut terlibat sebagai anggota Majelis Bekerja Sinode pada tahun 2008 hingga 2012. Tahun 2013 sampai 2016, menjadi pendeta HKBP Resort Pendidikan, Distrik 10 Medan Aceh, selanjutnya menjadi pendeta HKBP Resort Medan 4 Siagul pada tahun 2016 hingga saat ini. Selain melayani di lingkungan jemaat dan gereja, lulusan Pasca Sarjana Psikologi Universitas Medan Area tersebut juga terlibat dalam Majelis Bekerja Sinode Distrik, serta terlibat aktif dalam penggalangan dana pensiun di Distrik 10 Medan Aceh. Di bawah kepemimpinan pendeta Suandi Sinambela di HKBP Siagul, HKBP karya pembangunan dimekarkan menjadi satu Resort, serta mendirikan pos pelayanan yang kini menjadi HKBP Anugrah. Selain aktif dalam pelayanan jemaat, pendeta Suandi Sinambela juga berperan dalam program pengelolaan dana pensiun HKBP, serta ikut sebagai Majelis Bekerja Sinode Distrik di Distrik 10 Medan Aceh. Suandi Sinambela juga berperan dalam membangun jaringan antaragama, Hal itu terlihat dari pendistribusian bantuan Himpunan Mahasiswa Islam kepada jemaat HKBP Siagul pada tahun 2020. Saat ini, Suandi Sinambela akan melanjutkan pelayanan yang lebih luas dengan ikut berkompetisi sebagai preses dalam Sinode Godang HKBP 2020. Selamat menikmati.